kalau cuma belajar zikir sombong nanti terus merasa, orang kalau belajar zikir itu nanti sakti serius sakti aja airnya jadi obat bisa jalan di atas air kadang-kadang bisa terbang tanpa sayap wajib belajar tentang ma'rifatun nafs ilmu mengenal diri karena itulah satu-satunya pintu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala orang yang coba-coba zikir dengan metode sendiri tanpa diwariskan dari ulama yang bersanat, siap-siap hancur kolbunya hancur akalnya mungkin miring-miring dikit itu wajar gak ada orang belajar zikir dari guru mulia bersanat dan dia patuh digila itu gak ada dikerankan di kolbu dari sekarang robku, penciptaku, tempat aku berharap cuma engkau ya Allah gak ada yang lain supaya sholat enak kita bertorikoh supaya sholat diterima oleh Allah kita berhakikoh bertorikoh itu cari metode supaya khusyuk dulu yang ajarkan kita sholat itu cuma mengajarkan cara zohir bener gak? waktu kecil diajarin cara zohir gak? kolbunya diajarin belum? kalau tubuh ini wajib sholat sebenarnya yang sholat tubuh ini atau yang di dalam ini? yang disebut aku wajah itu aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi itu tubuh ini atau energi ruh yang ada di dalam tubuh ini maka wajib belajar ilmu mengenai siapa diri ini sebenarnya maka di masjid ini wajib belajar tentang ma'rifatun nafs ilmu mengenal diri karena itulah satu-satunya pintu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah pernah kuliah S1, S2, S3 udah kenal Allah belum? belum tentu karena di kampus mengenal akal diri yang akal baru diri yang zohir diri kita itu ada jiwa berkaitan dengan tubuh ada akal akal ini gelarnya dokter tuh jadi dokter tuh bukan gelar mursid ya DR ya itu gak laku di dalam kubur itu jadi nanti di dalam kubur malekat gak akan nanya ya doktur enggak gak laku buyanya gak masuk di dalam kubur jangan-jangan nama ini gak laku juga jadi yang sudah beryuforia dengan gelar-gelar akademiknya gelar-gelar keagamaannya tunggu dulu itu gak laku masuk ke alam kubur lakunya cuma di jamaah antum dokter lakunya di kampus ya dokter lakunya di mana? di kampus disini aneh kenapa ada dokter kan gak perlu di masjid ada dokter emang mau ada ujian deskripsi disini kan gak perlu apakah kalau saya sadar saya dokter saya kenal diri? belum jangan-jangan tanpa sombong terbersih di hati aku lebih tinggi kuliahnya daripada yang lain sombong jadinya makanya kalau pas kenalan coba aja lihat saya dokter rozia itu kena 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 kiai saya buya kalau bapak ibu lain saya pak haji pak haji muhidin itu sholatnya protes gue sholat lima kali gak disebut-sebut sudah disebar ada pertanyaan ada pertanyaan habis ini silahkan kalau ada pakai kertas aja ya ini orang Melayu itu semuanya negeri kata-kata kalau udah kesimik gak selesai-selesai ngomong malah numpang tua numpang publikasi oh itu dari mana-mana tuh saya udah jalan Riau Sumatera Barat itu kalau dikasih mik tuh Masya Allah belum dipersilakan udah ngomong duluan tapi orang batap ini karena sudah banyak majemuk disini mungkin sudah beda kali ya ya ada pertanyaan tafadal oke kertasnya di bawah sini ya oke Assalamualaikum kalau bertorikoh itu cuma zikir wirid dan ijazahan iblis lebih hebat dari kita karena iblis punya wirid semua wirid ahli langit jadi syetan itu iblis itu dulu namanya napangkatnya itu azazil dia bertugas sebagai penjaga surga maka orang-orang penduduk langit malaikat-malaikat itu kaget kok ada makhluk yang zikirnya bisa bisa menyebut semua zikir-zikir dari langit pertama sampai langit ketujuh ini rahasia kitab-kitab zikir yang ditulis oleh para ulama itu Allah izinkan ruhnya masuk ke alam langit disebut malakut makanya turun ruhnya turun fisiknya disini turun jadi izin turun jadi ratib karena gak boleh orang buat-buat zikir sendiri dia itu ngambil zikir dari sana semuanya sumbernya dari Rasulullah s.a.w. maka Nabi s.a.w. mengatakan zikir yang sering dibaca oleh makhluk di langit subhanazil izzati wal javarud ada subhun kudus rabbuna rabbul malaikat warruh subhano rabbil azim abihabdi itu semua zikir-zikir alam malakut dari langit pertama sampai langit kesekian ini rahasia Allah itu itu iblis udah ngelewatin semua antum kalau cuma belajar zikir sombong nanti terus merasa orang kalau belajar zikir itu nanti sakti serius sakti aja airnya jadi obat bisa jalan di atas air kadang-kadang bisa terbang tanpa sayap baru sekali doang terbang udah belagu amat burung tiap hari terbang gak pernah belagu jadi yang mana yang bagus ikut toriqoh yang mursyidnya buat ta'lim itu yang bener digabung mursyid ini bertingkat-tingkat juga dokter aja bertingkat ada dokter umum ada dokter yang sudah spesialis ada dokter yang mal praktek ada gak bener kan ada dokter-dokteran ada juga ada ngangkat-ngangkat dirinya sendiri jadi dokter ada juga ada yang cuma baca tibun nabawi terus udah jadi kayak dokter mendiagnosa penyakit orang baik gitu ya yang bertanya cie batam center pak zamzami ini yang punya air zamzam pertanyaan nafas kita yang turun naik naik turun tangga maksudnya hati yang berkata-kata dalam diri kita apa dan siapakah mereka hantu kali bagus-bagus pertanyaannya nafas yang menghirup naik keluar turun ada yang nafasnya ke atas makanya disebut turun jadi gak salah pertanyaannya ya yang nafas itu betul paru-paru secara zahir lewat hidung secara zahir tapi siapa yang membuat dia bisa ngembang ngempis jantung berdenyut memompakkan darah siapa yang gerakin saya depan panas selama dokter ibu-ibu bu dok itu yang gerakin jantung kamu siapa gerak motorik ya gerak motorik itu apa ya namanya gerak motorik ya berarti kamu taklit juga taklit kepada penemu istilah gerak motorik gerak motorik itu dalam bahasa kita disebut ruh apa sebutannya ruh getaran itulah yang kemudian membuat ada gerakan-gerakan di dalam tubuh ini kalau ruh ruh ini ditiup oleh Allah hembusannya ruh itu hembusan Allah bukan zat Allah ya jangan salah paham ada yang mursid salah paham sama saya dikira ruh itu dia pakai ibarat rokok dipotong dua oh kamu meyakini ruh itu dipotong dua separuh Allah separuh kamu loh itu dalil rokok gak ada dalilnya kalau di Quran surat sajadah surat 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 al-hijir nafaktu fihi minruhi aku hembuskan ruhku hembusanku aku tiupkan hembusanku bukan zatku tapi hembusan itu bersumber dari zatnya karena sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan itu ke dalam diri ini faja'alna husami ambasiro karena hembusan itu manusia dapat mendengar jadi yang mendengar itu si ruh tadi yang melihat itu ruh tadi sayangnya ruh ini tidak diberi kesempatan melihat lebih luas dia cuma diberikan kesempatan melihat pakai mata pada ruh itu bisa memandang tanpa mata ini bapak ibu kalau tidur bisa melihat sesuatu gak waktu mimpi bisa melihat sesuatu mimpi matanya kebuka atau ketutup kok bisa melihat sesuatu hmm khayal bukan itu asli bahwa kita punya alam lain di dalam diri kita ini kalau lagi dikejar anjing si guguk dalam mimpi lari gak ah itu nyata berarti dalam mimpi ditinggal kekasih nangis gak malu lueng bener gak saya waktu kecil saya mimpi mak saya meninggal tapi meninggalnya baru dua tahunan sebelumnya kebetulan kita ada keluarga sebenarnya disini cuma gak pernah ketemu insyaallah ketemu nanti insyaallah itu ibu saya meninggal dalam mimpi saya nangis bangun tidur saya lihat mak saya masih hidup kok nyata di alam mimpi itu tapi kok pas bangun ah imam gozali kasih kaedah kalau orang masuk ke alam malakutnya itu alam malakut namanya kalau gak alam carut-marut maka di saat itu dia memandang apa yang dia pandang di dalam itu zahir nyata ketika dia bangun maka dia menganggap yang di dalam tidur itu mimpi bagi kita yang di dalam mimpi orang yang bangun sekarang itu gak nyata pernah ini gak kecekek kalau dia tidur pernah padahal gak ada yang ngekek kan bener kita panggil-panggil orang dia jawab gak tuh kenapa tuh kejadiannya gak jelas bapak ibu saudara yang bukan Allah jadi berarti ada sesuatu selain tubuh ini tubuh ini ini hanyalah alat kendaraan pesawat kalau kendaraan kita sudah rusak gak bisa dipakai ya kita tinggalkan si kita itu akan pergi namanya mati meninggalkan tubuh ini jadi meninggal itu bagi ahlul haqiqah itu adalah kesempurnaan mati itu bagi orang yang cinta kepada Allah rindu kepada Rasulullah adalah kesempurnaan tapi bagi orang yang tinggal di dunia itu adalah kekurangan bala bencana ya selamat jadi alien ya anak pribadi belum mengetahui pengajian ma'rifat apa langkah usaha anak agar bisa mengajari mempelajarinya dengan sungguh-sungguh mohon petunjuk kalau mau jadi dokter kemana ke dukun ke mana kalau mau jadi dokter kuliah kedokteran kalau mau jadi arsitek kemana ke pesantren kalau mau jadi ahli agama kemana ke pesantren jangan kebalik-balik jangan kebalik-balik ingin mengenal ma'rifatullah ma'rifatullah itu gak ada sekolahnya kecuali wali-walinya yang kenal Allah kan cuma wali bukan dokter yang kenal Allah bukan kiai wali wali itulah yang disebut al-ulama warasatul ambiya ulama itu kalau terjemahan bebasnya keluarga para nabi waris itu keluarga bukan maka ulama itu adalah keluarganya para nabi selamat kalau jadi ulama nabi itu di dalam dirinya ada nubuat nubuat itu artinya ma'rifatullah fi kalbih ma'rifatullah dalam kalbunya maka sebelum nabi Muhammad siapa saja yang kenal Allah dia nabi siapa saja yang kenal Allah dia nabi setelah nabi Muhammad wafat setelah beliau muncul la nabi ya ba'di dia ada lagi nabi setelah ku hatta kalau nabi isa turun pangkat kenabiannya tidak dipakai lagi beliau statusnya sebagai wali dipanggil tetap nabi isa cuma tidak berlaku kepada umat nabi Muhammad sallallahu alaihi amin doanya doanya sangguhasa baca ya apa hukum ketika tahiyat akhir saat salam kita menundukkan kepala ke depan terlebih dahulu baru terus ke depan lagi itu gimana caranya lalu ke kiri apakah sah sholat kita gimana caranya pakai nundukkan terus 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 maksudnya apa itu gak ngertian itu ya toriqoh baru ya mazhab baru mazhab al-batamiyah sholat itu yang tenang jangan gerak gerak aneh-aneh hatta gerak-gerak begini itu gak usah tapi kalau di kolbunya bergetar tangannya kemudian bergetar boleh saya pernah mengalami itu di kolbu itu bergemuruh nama Allah tangannya begini terus itulah hadisnya nabi ketika sah tashahud bergetar tangannya yuharrikuha tapi di hadis yang lain la yuharrikuha tidak menggerakkannya maka kita gabung hadisnya sama-sama riwayat imam nasai bergetar karena kolbunya bergetar diamkan kolbunya tenang itu ahwal gak dibuat-buat begini untuk mengusir setan lah itu malah mengundang setan coba antum kalau gini-gini ada di samping mata ngelirik gak pasti anda sedang di uji bolehkah kita menyiapkan oh pertanyaannya dari ibu-ibu apakah boleh menyiapkan makanan untuk suami yang sedang junub emang tangan ikut junub junub kan yang mana enggak enggak masuk dulu Abu Said Abu Hurairah datang kepada Rasul ketemu Rasul di jalan terus Abu Hurairah gak mau dia ngerasa najis nabi tanya nabi kaya abah hurairah kamu kenapa bapak kucing atau Abu Said di riwayat lain apa jawaban mereka wahai Rasul aku junub malu deh kan ketahuan kan wah belum mandi nih belum mandi nih apa kata Rasul yang junub kan bukan tanganmu meskipun tetap dia gak mau dia merasa gak pantas kepada Rasul tapi kalau untuk suami boleh lah ya emang kalau saya gak mau makan minum lagi junub gak mau aja saya mandi dulu susah amat sih mandi dingin kan udah ada penghangat air mandi ya jangan tidur lagi junub kecuali wudhu bersih-bersih dulu badannya baru wudhu tidur itu boleh namun lebih afdal mandi ya ibu-ibu ini biasanya paling males tuh males karena rambutnya panjang gara-gara antum juga nih nyuruh istrinya rambut panjang tapi gak tanggung jawab jadi ibu-ibu boleh gak mandi tapi berwudhu bersih-bersih dulu wudhu maka tidurnya dalam keadaan wudhu dan ikhtikat baik mau kenapa seandainya mati dalam keadaan junub malangnya sungguh malang keafdolnya kalau kalau dalam mazhab hakikat itu wajib mandi sebelum tidur pernah gak ketiduran lagi junub hobi waduh wajah-wajah ketiduran lagi junub semua nih mimpi buruk atau mimpi baik kebanyakan kenapa gak pake baju lagi kan iblis pak yang dekatin malekat itu walaupun gak ada nafsu tapi pemalu jadi malekat itu gak mau noleh dia cuma denger-dengernya cuman ke telinga serius pak ini serius ini ini obrolan malekat ini mau malekatnya gak datang ke kamar kita kalau mau pake selimut malekatnya jagain bukan nonton dia gak butuh gak ada dia nonton bokep itu gak perlu bagaimana cara berzikir yang efektif yang bisa mengobati penyakit hati ini sama pertanyaannya bagaimana cara berobat sebanyak itu obat di toko obat siapa yang ngerti dosis obat dokter siapa yang ngerti obat kolbu mursyid atau penggantinya mursyid atau wakilnya mursyid itu ngerti yang dapat ijazah dari gurunya yang mengerti ilmu kolbu saya mau tanya dokter bisa sakit gak sama mursyid juga bisa berpenyakit kolbunya tapi Allah memberikan dia perangkat untuk membesihkan kolbunya paham disitu terjawab jadi jangan coba-coba sendiri tau mal praktek mal praktek tau mal praktek coba antum ini datang ke opotik ini habis dapat wang si apa macam-macam lah namanya dosis tiga kali sehari buat-buat sendiri tiga hari ancur ginjalnya orang yang coba-coba zikir dengan metode sendiri tanpa diwariskan dari ulama yang bersanad siap-siap hancur kolbunya hancur akalnya mungkin miring-miring dikit wajar gak ada orang belajar zikir dari guru mulia bersanad dan dia patuh digila itu gak ada saya dari umur 12 tahun sudah bertorekoh saya gak ketemu orang gila kecuali dia mengamalkan zikir di luar zikir gurunya gurunya dia bilang nah jangan pakai ilmu itu dipakai juga sama dia ilmu melet orang melet ikan kan boleh melet ini masalahnya ilmu zikir zikir silat-silat kebatinan silat-silat iblis ada silat iblis ciri-cirinya menghina Allah dan rasulnya nulis Allah pakai kaki langkahnya itu nulis nama Muhammad katanya silat wali mana ada silat wali begitu dan itu dinisbatkan ke ulama di Sumatera Barat Syekh Abdurrahman Kumango namanya wallahi demi Allah beliau tidak pernah mengajarkan melangkah lalu kaki menorehkan nama Muhammad itu penghinaan terbesar atas nama Muhammad s.a.w. bukan begitu silat beliau diamali nama kawan kita ya gak jelas akhirnya jadi pemarah emosinya berlebihan kalau marah udah gak kaya orang gak kaya orang marah udah berubah dia orang kalau buka mata batinnya kelihatan kayak gugup kelihatan kayak uler ya apa aja ngambil dia kan ngambil karakter dia na'udzubillah minta hati-hati hati hati maka bermursi itu yang utuh yang setengah-setengah kita kalau ke dokter gak serius gak sembuh adab-adab berzikir ini kalau belum ketemu mursi ini adab zikir pertama syahadat ya yang kedua taubat yang ketiga syukur syukur itu dengan cara bertawassul kirim fatihah kepada nabi tanda terima kasih kepada nabi kirim fatihah kepada ulama-ulama yang mengajarkan kita tanda berterima kasih kepada ulama malam yesyukurinna selam yesyukurillah kata rasulullah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka tidak berterima kasih kepada Allah manusia yang paling berjasa mengenalkan kita kepada Allah siapa? rasulullah lalu Beliau paling berhak dapat sholawat Paling berhak dapat fatihah Lalu Baca sholawat Setelah itu zikirlah Subhanallah, Alhamdulillah, Allah khabar Zikir yang pernah dipelajari Zikir-zikir umum aja dulu Kalau kita sakit, gak berani ke dokter Belinya skipala nih Biasanya beli obat skipala kan Yang dijual di umum kan Boleh gak? Boleh, zikir subhanallah, Alhamdulillah, Allah itu zikir umum Ada dimana aja Ada Yang itu boleh dipakai Tanpa guru, tanpa mursi Oke Cukup, masih ada lagi Panen nih orang Batam Baru kali ini saya jawab sebanyak ini Dalam ma'rifat ilmu Apakah syariat Maksudnya apanya Dalam ma'rifat ilmu, apakah syariat tarikat ikutu berdiri sendiri Wah ini udah dijawab tadi ya Di MUI Silahkan dilihat video MUI tadi Ada videonya? Ada Bagaimana cara membedakan mimpi Mimpi bertemu Rasul Apakah benar atau tidak? Mimpi bertemu Rasulullah Salallahu alaihi salam Rasulullah itu mengatakan Aku sudah ada Adam benama inutin Adam belum ada Berarti waktu itu Apa yang ada? Ruhnya Ketika orang bermimpi Dia masuk ke alam ruh Atau minimal ke alam malakut Alam malaikat Atau alam jabarut Alam arwah-arwah suci Maka Allah izinkan Kadang-kadang Jika kolbunya ada kerinduan kepada Allah Kepada Rasul Dia pertemukan dengan ayah Ruhnya Dalam ilmu-ilmu hakikat Sumber ruh kita dari Pancaran Nur Nabi Muhammad SAW Maka disebutlah Rasulullah itu Abu'l arwah Bapaknya Ruh Rindu gak sama ayah? Rindu Rindu gak? Beneran? Bener Dulu kita pernah ketemu loh Ruh kita sama beliau Tapi Antum Ketika diinstall ruhnya Kedalam tubuh Ditiupkan ke dalam tubuh Terjadi kegoncangan Si otak Tidak kenal Siapa Bapak Ruh? Karena otak ini fisik Maka wajib belajar Mencari Hakikat Mau pulang kemana dia? Kita kalau pulang ke kampung bukan? Kampung ruh kita dimana? Kalau kampung Pak G. Lukman Jawa mana Pak G? Jepara Jepara Jawa Tengah Kampung Antum mana? Waduh Jawa juga Jawa Timur Jawa Timur Inti kampung Sibolga Kampung Kampar Batu Sangkar Batu Sangkar Ini mana kampung? Jakarta Lah orang ke Jakarta Dia kesini Ini kampungnya mana nih? Tidak jelas Rindu tidak pulang kampung? Kalau ada yang bayarin tiket pulang pergi Gratis Gratis Mau gak? Mau? Dasar matre Allah itu bayarin Ya ayyatuhan nafsul mutmainna Tapi pantaskan dulu diri Menjadi jiwa yang mutmainna Siapa mutmainna? Yang kenal nama-nama Allah Lalu nama itu dia masukkan ke dalam kolbunya Sehingga jiwanya menjadi tenang Disebut An-nafs al-mutmainna Dipanggil Undangan langsung dari Allah Allah yang maha kadim Dengan kalam kadimnya hanya Berkalam Irja'i ila rabbiki radiyatam mardiyah Pulang kampunglah kehadiran Rabbmu Irja'i Bahasa Arab pulang Kembali Kalimat pulang kembali Berarti Allah mengakui Dulu ruh kita pernah ada disana Irja'i pulang Beda dengan izhab Pergi itu beda Ayatnya irja apa izhab? Irja Kata mak kita nak Pulanglah ke rumah Ya Mak saya udah gak ada lagi yang begitu Udah wafat beliau Rindu saya beliau ngomong begitu Pulanglah nak Walaupun sehari Itu ibu yang ngomong Nangis kita kalau ingat Gimana kalau yang berbicara Allah subhanahu wa ta'ala Wahai ruh-ruh Yang aku tiupkan Pulanglah kehadiratku Pulanglah ke ayah ruhmu Kembalilah kehadiratku Pulang kampung bahagia gak? Bahagia Maka kebahagiaan ruh itu Kalau dia berpulang kepada bapaknya Kalau dia kembali kepada ibunya Menemui Sang penghambus awalnya Kul huwallahu Ahad Itulah Yang disebut Innalillahi Wa innalillahi Raju Maka tidak semua orang mati itu Innalillah Tergadai dulu Karena manrobuka Beruntunglah orang yang Waktu di dunia Kenal Allah Dia cari peta Pulang kampung Bahkan dia Memantaskan dirinya Dengan izin Allah Mendapatkan undangan Dari Allah Menjadi An-Nafs al-Mud Ini baru Covid Udah klusak-klusuk Baru PHK Udah mau bunuh-bunuh orang Baru cerai Udah mau bunuh diri Baru Patah hati Belum jelas juga Mau jadi laki Bebini Udah mau bunuh diri Ya salah Gaji gak naik-naik Stress Gimana menjadi Mutu Ma'inna Kedepan kita gak tau Apa yang terjadi Coba Ikrarkan di kolbu Dari sekarang Robku Penciptaku Tempat aku Berharap Cuma engkau Ya Allah Gak ada yang lain Bukan duit Maka kalau duit Berkurang Gak berkurang Harap Kepada Allah Sakit Sehat Senang Susah Itu bukan Tuhan kita Tuhan kita Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang Berkat Allah Masih terus lagi Ada pertanyaan lagi Aduh Eman gak dibaca Ini surat cinta Ini Bener Komunitas Gerakan Cinta Masjid Kabupaten Karimun Itu pulau Pulau yang Berapa Tiga jam Dua jam Lumayan juga Kalau berenang Mati duluan tuh Izin bertanya Bagaimana strategi Menyatukan visi Misi golongan muda Dengan golongan tua Dalam memakmurkan masjid Silatur Jangan debat Anak muda Itu harga yang tua Yang tua Itu kasih kesempatan Pada yang Muda Coba Pak Kiai Walaupun Masih Pakai handphone Bisa gak Ngurus-ngurus Sebeginian Nyambungin ke Youtube Ke Facebook Ribet gak Ribet Biar mereka Yang ngurus Jangan Kita gak Percaya Anak muda Anak muda Itu Mereka Kalau diberikan Kepercayaan Itu satu Tantangan Dalam dirinya Kita kan Pernah muda Semua Saya aja Masih muda Yang tua Masih muda juga Keubannya Belum ada Silaturahim Anak muda ini Kulang Silaturahim Ngerasa Yang tua-tua Kolot Orang tua Mana mau Dibilang kolot Anak muda Kata orang tua Dibilang bandel Kurang ajar Anak muda Mana mau Dibilang begitu Enggak perlu Silaturahim Bangun Bangun Jalinan Kasih sayang Apa kata Nabi Laisa minna Malam yahtarim Kabirana Wallam yarham Sagirana Bukan umatku Yang tidak hormat Kepada yang tua Yang tidak sayang Kepada yang muda Sayang Hormat Itu silaturahim Semoga ada jalinan Bukan rapat Loh Pak Silatur Bukan rapat Kalau rapat Debat mulu Enggak jadi-jadi Masjidnya Rapat mulu Terus terakhir Alhamdulillah Ini pertanyaannya Berbahaya ini Ada Salefi Ada Wahibi Ada Muhammadiyah Ada NU Banyaklah Ibu ya Apakah yang selain Al-Suna wal-Jamaah Tidak akan masuk surga Loh Anda bukan Penitia surga Apa yang salah Dengan pemahaman Yang lainnya Yang dijamin Rasulullah Masuk surga Yang ikut beliau Karena kunci surga Ada di beliau Maka semua Kelompok Klaim dirinya Pengikut Rasulullah Salallahu alaihi Ya Saya udah sering Menyampaikan Kalau banyak orang Ngaku keturunan Raja Ali Haji Buktiinnya Pake apa Pake baju Nih Liat nih Baju saya Di baju sultan nih Pake apa tuh Kopiah yang Kepulauan Melayu Apa namanya Tanja Tanja gunung Pake tanja Jalan-jalan Di pasar Di masjid Saya keturunan Raja Ali Haji Ditanya orang Mana buktinya Nih Pake tanja Nih Liat nih Sarung saya Liat nih Emang begitu caranya Enggak Sama Mau ngaku Pengikut Rasulullah Bukan dengan Celana jingkrang Gak cukup Antung bagus Udah celana jingkrang Buktikan Pemahaman Celana jingkrangnya Dari Rasul Buktiin aja Pake sarung Nih Pake sarung itu NU Apa Nabi Kalau pake celana Katanya Muhammadiyah Lah Gak ada Itu celana Mas sarung Udah ada Sebelum NU Muhammadiyah Bener gak Dulu Kayak Ahmad Dahlan Pake sarung Cuma Karena orang Muhammadiyah Ini sering Karena punya kantor Orang NU Punya pesantren Orang Muhammadiyah Gak nyaman Pake sarung Ke kantor Paham Saya pernah Ngisi kajian Di pusat Kajian Muhammadiyah Celana Saya kotor Kebetulan di tas Ada sarung Saya ganti sarung Diketawain sama pengurusnya Lah Gak salah Hente Loh kenapa Kok pake sarung Ini Muhammadiyah Dia bilang gitu Dan dia tanya Ini sarung Udah ada Sebelum Muhammadiyah Hente Kejadian juga tuh Pernah juga Sebaliknya Saya pake celana Di majelis Torikot Diketik abis-abisan Hente Suul adab Masa Ngimamin Pake celana Kayaknya Emang saya Salah kostum Dua kali itu ya Saya tanya Hente Hente Mursid ya Kalau Hente Mursid Ada gak Kewajiban Solat Atau Syarat Solat diterima Pake sarung Enggak Oh yaudah Kan ilmu Torikot itu Untuk mengetahui Solat diterima Atau enggak Saya mau nanya Adakah Ajaran Dauh Para masyai Seluruh Talim-talim mereka Yang mengatakan Solat Kalau mau terima Pake sarung Yang ada Solat Kalau mau diterima Tutup Aurot Bener gak Sah namanya Diterima Nanti kolbunya Urusannya Selain Ahlu sunnah Mampir dulu Ke neraka Masalahnya Orang yang sudah Ngaku NU Muhammadiyah Salafi Benerkah mereka Ini ahlu sunnah Tinggal cek Sanatnya ada gak Nasabnya ada gak Ngaku habaib Tapi gak punya nasab Bisa gak Modal hidung mancung Ini mancung lumayan Tau-tau Batak Orang Batak Senang loh Di Batak Tapi kalau di Beberapa kampung Batak loh Itu ngejek tuh Padahal Batak itu keren Horas Kira-kira seperti itu Punya kahsanat Dan ternyata Kita baru saja Mengkaji di MUI Tadi Ternyata ulama MUI Tawadu Tawadu Alhamdulillah Mau dengerin saya Yang masih bodoh ini Masih kecil Mereka kan Tua-tua Mau dengerin kita Yang masih bocah kecil Alhamdulillah Kita berbagi Dan saya sampaikan Bahwa Pembuktian Klaim itu Gak cukup Dengan berbaju Berpekayan Gak cukup Itu dengan nasab Ini sekarang Ini terakhir Ini temen saya Yang hidung mancung nih Kita kasih dia serban Kita kasih dia Gamis Kasih tongkat Habib Jadi Habib Langsung gak dia Dengan baju begitu Tanya dulu Famente apa Ada gak namanya Di Robi To'ala Kalau gak ada Itu namanya Habib Habiban Mbeb Panggilannya Ada orang ngaku Dengan sarungnya Bahwa dia Ahlus Sunnah Ada yang ngaku Dengan calonan jingkrangnya Dia ahlus Sunnah Sama Buktin aja Sanatnya Dari mana Oh ini ada di kitab Bahwa kalau Kalau berpakaian Itu jingkrang Itu kitab Sanat Memahami Kitabnya Mana Itu yang kita maksud Bukan nomor kitabnya Jadi bedakan Dalil Dengan Sanat Memahami Dalil Itu dua hal yang berbeda Dan Imam Ibnul Mubarak Mengatakan Al-Isna Berguru Bersanat Itu separuh agama Jadi Yang hijrah Perhatikan Guru kita siapa Jangan ikut-ikutan Tanya ke batin kita Kok saya hijrah Malah tengkar Mas saudara Gak baik Anak teman Musuhan Orang di masjid Ini hijrah Apaan Rasulullah Itu hijrah Ke Madinah Baik-baik Dengan ini Baik-baik Dengan itu Bukan hijrah Model celana Bukan Gak ada nanti hijrah Begitu Ini berkali-kali Kita sampai Biar jangan gagal Fokus Soalnya Pak G gak berani Bilang Gak berani kan Nyendiri-nyendiri Jikrang Gak berani Kalau saya kan dulu Pengamal Pengamal Ada dua tahun Celana saya jingkrang Tapi bertambah Gak iman Gak Gak nampah Melahkan tambah Sombong Kalau ada imam masjid Celananya di bawah mentah kaki Itu Saya ini Saya jirim Nah gitu Wallahi Saya dulu pernah begitu Waktu kita Mau ngisi kajian Di Mampang Jakarta Saya telat Mas bu Orang udah selesai semua Kita satu rombongan Kita buat celana Di bawah mentah kaki Jenggot lumayan Ada Ada jenggot Tapi gak cukup Saya pakai kopi Tiba-tiba ada nyelonong Dari tempat wudhu Celananya jingkrang Gak pakai kopi Jenggotnya lumayan Tapi panjangan saya Dia merasa Komat Komat Horor amat ini imam Cuma karena celananya jingkrang Dia merasa jahat berhak Jadi Yang ustadzkan saya disitu Ego kita muncul tuh Tapi saya istighfar Ya Allah Ampun Ampun Saya yang komat Itu cara saya menghabisi Ego itu Saya ketawa dalam hati Dulu gue begini Saya malu disitu Ya Allah Dulu saya begini Ya Allah Dia baca Allah akbar Ya Allah Wekbar Tambah ketawa Sholat Kalau ketawa Saya gak bagi Jadi ketawa itu Saya kip Saya tahan-tahan Sampai pengajian mulai Baru saya keluarin ketawanya Bapak ibu yang bukan Allah Semoga kajian ini diridai oleh Allah Semoga nama kita tidak dihapus dari majlis-majlisnya Sobat nama kita dikekalkan dengan nama nabinya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allah ma bihabhi Sayyidina Muhammad Ya Allah Dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad Maka muliakan kami yang hina ini Ya Allah Ya Allah Bisharafi Sayyidina Muhammad Dengan kemuliaan Nabi Muhammad Maka angkat derjat kami yang hina yang rendah ini Ya Allah Ya Allah Binuri Sayyidina Muhammad Dengan nur cahaya Nabi Muhammad Maka terangi kolbu kami yang gelap ini Ya Allah Ya Allah Engkau maha tahu isi kolbu kami Kolbu kami sangat keras Ya Allah Disebut nama Rasulullah Kami tidak tersentuh Ya Allah Maka dengan kemuliaanmu Ya Allah Dengan kemuliaan Rasulmu Ya Allah Lembutkan hati kami yang hadir malam ini Ya Rabbi Sampaikan salam rindu kami Salam maaf kami Salam cinta kami kepada kekasihmu Baginda Nabi Muhammad S.A.W Ya Rabbi terakhir Ya Allah Jadikan kami hamba yang engkau pantaskan Menjadi annafs al-mutumainah Jiwa yang tenang Pantaskan kami mendapatkan undangan pulang Kepada engkau Ya Allah Ya Allah Bimbing kami bertemu guru-guru Yang mengenalkan kami kepada engkau Ya Allah Ya Allah Ya Allah bimbing kami Jaga kami Sehingga kami Berkumpul dengan orang-orang yang Hanya memudah kami kenal engkau Ya Allah Ya Allah Masa lalu kami gelap Ya Allah Mata kami banyak dosa Ya Allah Telinga kami banyak maksiat Ya Allah Tangan kaki Kemaluan kami pun banyak kegelapan Ya Allah Engkau maha tahu Ya Allah Tutuplah aib kami dengan keindahan namamu Ya Allah Ampunkan semua dosa-dosa kami itu Dengan ampunanmu yang luas Ya Allah Ya Allah Dengan keluasan rahmatmu Rahmati siapapun yang hadir Siapapun yang mendengarkan Siapapun yang membantu Siapapun yang berdonasi Siapapun yang berkhidmat Siapapun yang bertugas memakmurkan masjid ini Ya Allah Ya Allah Engkau maha dekat Tapi karena hati kami keras Hati kami bermaksiat Hati kami bernoda Engkau terasa jauh Ya Allah Bihaki Sayyidina Muhammad Farzukna kurbak Ya Allah dengan hak Nabi Muhammad Berikan kami rasa Kedekatan kepada Engkau Kesadaran bahawa Engkau maha dekat Demikian dari kami Mohon maaf dari Al-Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Terima kasih telah menonton